Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini, Nasib dan Hoki akan mengajak Panjenengan semuanya untuk membahas mengenai beberapa cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur. Taukah Panjenengan, bahwa leluhur merupakan salah satu dari roh atau entitas energi pemandu manusia yang terikat oleh suatu hubungan darah ataupun juga garis keturunan dengan seseorang, misalnya adalah kakek dan nenek kita yang sudah lama meninggal. Para roh leluhur ini, seringkali menjadi perwakilan dari entitas yang lebih agung untuk memberikan tuntunan, arahan, petunjuk, dan juga pertolongan kepada anak cucu mereka yang masih hidup di dunia ini. Jadi, bisa kita tarik suatu kesimpulan, bahwa leluhur hanyalah perantara Tuhan untuk menolong umatnya. Selain leluhur, sebenarnya masih terdapat beberapa entitas lain yang juga bisa membimbing manusia di dalam hidupnya. Contohnya adalah makhluk cahaya atau yang sering disebut dengan malaikat, dewa-dewi, entitas orang suci, dan lain sebagainya. Namun agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan, kita hanya akan berfokus kepada entitas leluhur dan bagaimana cara bertemu serta berkomunikasi dengan mereka. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur yang pertama adalah dengan cara scrying. Jika Panjenengan pernah melihat film di mana ada seseorang yang mengontak dimensi lain dengan menggunakan bola kristal, itulah salah satu bentuk metode scrying. Scrying merupakan salah satu metode tertua yang hingga kini masih sering dipakai untuk mengontak leluhur, tidak hanya menggunakan bola kristal. Cara ini juga bisa menggunakan benda-benda yang bisa memantulkan bayangan, seperti cermin, bahkan juga permukaan air. Dengan menatap bayangan sendiri pada permukaan reflektif tersebut, Panjenengan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar, di mana di alam itu, Panjenengan akan bertemu dengan entitas leluhur untuk mengakses berbagai informasi dan petunjuk dari mereka. Namun, ada dua hal penting yang harus Panjenengan pegang apabila hendak mencoba metode ini. Yang pertama adalah konsisten untuk terus mencoba, dan kedua adalah fokus serta niat yang kuat untuk bertemu dengan leluhur Panjenengan. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur yang kedua, adalah dengan melalui mimpi. Cara ini sebenarnya adalah cara yang paling mudah untuk bertemu leluhur, namun yang sulit adalah cara bagaimana Panjenengan bisa tahu bahwa sosok yang ditemui atau dilihat di dalam mimpi tersebut merupakan leluhur Panjenengan. Hal itu sangatlah penting untuk dipahami dan dikuasai. Karena percaya atau tidak, selain entitas leluhur, para jin juga bisa masuk ke dalam alam mimpi kita. Jin yang sifatnya negatif akan menipu dan memanipulasi manusia agar terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh ajaran Tuhan. Untuk menghindari itu, maka Panjenengan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Hal yang pertama adalah rasa, yaitu jika sosok tersebut adalah leluhur yang asli, Panjenengan akan memiliki rasa seolah-olah pernah bertemu atau rasa familiar yang kuat. Hal yang kedua adalah mengenai pesan yang disampaikannya. Sosok leluhur yang asli tidak akan pernah menyampaikan pesan yang negatif ataupun perintah untuk melakukan hal yang buruk. Karena, leluhur sejatinya adalah entitas yang selalu membimbing dan mengayom. Setelah Panjenengan memahami kedua hal tersebut, barulah setiap kali bangun tidur Panjenengan ingat-ingat, apakah ada pola mimpi yang tidak biasa atau bahkan mimpi yang terus-menerus berulang, karena mimpi yang demikian sangat syarat dengan pesan dari leluhur. Jika Panjenengan ingin bertemu leluhur lewat mimpi caranya sangatlah sederhana, yaitu setiap kali hendak tidur, niatkan di dalam hati untuk bertemu leluhur. Namun jika niat Panjenengan kurang kuat, maka harus sering dilatih terlebih dahulu, atau juga bisa dengan memanfaatkan kekuatan daun salam di bawah bantal. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur yang ketiga adalah dengan cara mendiamkan pikiran Panjenengan. Cara berkomunikasi dengan roh leluhur yang satu ini juga sudah dipraktikan sejak zaman dahulu, yaitu dengan melalui suatu ritual yang disebut dengan meditasi kesadaran. Panjenengan bisa melakukan meditasi ini dengan posisi berbaring ataupun duduk, dan lakukanlah di tempat yang tenang tanpa adanya gangguan, Kemudian ketika Panjenengan berbaring atau duduk, fokuskanlah pikiran pada bagian tubuh yang bersentuhan dengan lantai, misalkan punggung atau paha. Kemudian, perlambat tetak jantung Panjenengan dengan cara menarik nafas dalam selama beberapa kali. Setelah merasa rileks, perhatikan terhadap suara dan sensasi apapun yang terjadi atau dirasakan, biarkan pikiran sadar tetap mengalir tanpa membayangkan berada di tempat yang lain. Ketika pada suatu titik Panjenengan sudah merasa siap, maka sampaikanlah niat dengan membatin untuk bertemu atau berkomunikasi dengan para leluhur, dan bersabarlah karena semua ini akan memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah bagi beberapa orang. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur urutan yang keempat, adalah dengan metode yang disebut bibliomansi. Bibliomansi, merupakan cara berkomunikasi dengan roh leluhur yang dilakukan dengan cara membuka halaman buku secara random atau acak, dan di halaman buku yang terbuka tersebut, dipercaya terdapat petunjuk serta informasi dari dunia lain. Metode ini sangat cocok untuk Panjenengan yang memang memiliki gift atau kemampuan spiritual yang baik khususnya dalam hal ilmu rasa dan intuisi yang tajam. Jika Panjenengan ingin melakukannya, maka Panjenengan harus pergi ke sebuah perpustakaan atau tempat yang di sana terdapat berbagai macam buku, kemudian tutuplah kedua mata, dan hanya dengan mengandalkan rasa dan intuisi, pilihlah buku yang menurut Panjenengan memiliki tarikan energi yang kuat. Masih dengan mata yang tertutup, buka halaman buku yang Panjenengan pilih tadi dengan acak, atau bisa juga Panjenengan akan mendapatkan firasat pada halaman berapa buku tersebut harus dibuka. Kemudian, bacalah apa yang ada pada halaman tersebut. Terkadang, jawaban yang Panjenengan cari tidak bersifat frontal begitu saja, namun juga bisa melalui cerita perumpamaan atau kiasan yang ada pada halaman buku tersebut. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur urutan yang kelima, adalah dengan menggunakan tumbuhan yang memiliki zat-zat halusinogen tertentu. Cara ini adalah cara yang sering dipakai oleh suku-suku tradisional di berbagai belahan dunia. Mereka dengan keahliannya, mampu membuat suatu ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa dipakai untuk memicu terjadinya astral projection. Di alam astral, pertemuan dengan para leluhur sangatlah mungkin terjadi. Bahkan jika Panjenengan menginginkannya, maka Panjenengan akan bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Namun, jika tidak berhati-hati, tubuh halus Panjenengan akan bisa tertarik dan masuk selamanya ke alam mereka. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur urutan yang ke-6, adalah perhatikan kebetulan-kebetulan. yang tidak biasa dan terjadi di sekitar Panjenengan. Kita semua sudah paham bahwa di dalam dunia spiritual tidak ada yang namanya kebetulan. Segalanya yang terjadi di sekitar dan kepada kita, adalah merupakan bagian dari rencana agung alam semesta. Hal-hal kecil yang tidak biasa dan terjadi di sekitar Panjenengan, contohnya sering melihat angka kembar yang sama pada jam di HP, atau juga rumah yang kemasukan kupu coklat pada waktu menjelang maghrib, bisa jadi semua hal tersebut adalah bentuk komunikasi dari leluhur. Untuk memahami hal ini, yang paling dibutuhkan adalah kepekaan dalam memahami gejala dan fenomena alam semesta. Bahkan bisa jadi melalui video ini, entitas leluhur sedang menjalin komunikasi, namun Panjenengan tidak menyadarinya. Cara bertemu dan berkomunikasi dengan roh leluhur urutan ketujuh, adalah dengan rajin mendoakan serta menziarahi makam mereka. Jika Panjenengan rutin mendoakan keluarga yang sudah tiada, bahkan juga sering ziarah dan merawat makamnya, maka secara tidak langsung, Panjenengan sudah menjaga silaturahmi dengan leluhur Panjenengan, atau dalam bahasa Jawanya disebut dengan sambung leluhur. Seseorang yang memiliki silaturahmi batin yang kuat dengan para leluhur, percaya tidak percaya, mereka akan lebih mudah menemukan kelancaran di dalam kehidupannya, bahkan ketika sedang dihadapkan dengan masalah, mereka juga akan lebih cepat memperoleh solusinya. Namun harus sekali lagi diingatkan bahwa leluhur hanyalah perantara dari kebesaran Tuhan Sang Pencipta Alam. Semua pertolongan yang Panjenengan dapatkan, sejatinya adalah welas asih yang maha kuasa kepada umatnya. Itulah video mengenai tujuh cara bertemu dan berkomunikasi dengan leluhur, semoga dapat menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi Panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup video, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga selalu dimudahkan dan dilancarkan rezeki serta penghidupannya, amin. Terima kasih telah menonton!